Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Juljelayu Alikram Dengan NPM 1194011 Dari kelas D4 Teknik Informatika 2A Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan topologi Untuk HTTP Server, HTTP Server, dan DNS Server Di sini terdapat 3 server Yaitu HTTP Server yang digunakan untuk merender HTML Sedangkan DNS Server digunakan sebagai domain Dan HTTP Server akan digunakan untuk transfer file Dari PC ke server 3 server ini dihubungkan dengan client PC Melalui switch, yang nantinya hasil dari topologi ini adalah PC client dapat mengakses HTML dan FTP Server Menggunakan domain yang disediakan oleh DNS Server Baik, langsung saja kita akan mulai Pengkonfigurasian dan penginstalan dari HTTP Server, FTP Server, dan DNS Server Yang pertama adalah FTP Server Di dalam FTP Server ini Bahan yang dibutuhkan adalah Pro FTPD Jadi, jika Pro FTPD yang belum ada Tinggal langsung isi saja dengan cara Di sini, saya sudah menginstal Yang namanya Pro FTPD semuanya Jadi, saya akan menunjukkan langkah-langkah Cara mengkonfigurasinya secara langsung Di sini Untuk ini sendiri Di sini, di FTP Server ini terdapat Yang namanya folder berbagi Di folder berbagi ini Kita membuat user Yang dapat mengakses folder berbagi Nah, caranya seperti apa Caranya Kita tinggal menambahkan user baru Misalkan Di sini Add MinD Usernya Terus nama foldernya itu berbagi Nah, nama usernya sekarang adalah Kita ambil contoh Udin di sini Nah, di sini Udin memiliki hak akses Untuk mengakses folder berbagi Dan semua yang ada di dalam folder berbagi itu Kita coba saja dengan sini Udin Kemudian kita tentukan passwordnya Dengan cara password ini Terus, namanya itu Udin Nah, di sini kita masukkan passwordnya Yaitu Misalkan 1234 Kita type lagi passwordnya 34 Nah, di sini passwordnya sudah sukses Nah, kita akan coba masuk ke folder berbagi Di sini di folder berbagi Saya sudah menyediakan folder coba Yang dimana di sini akan tampil Jika si Udin ini mengakses FTP tersebut Jadi langsung saja Untuk Untuk membuat si Udin ini bisa login ke FTP Caranya yaitu Kita akan masuk ke Proftpd.config Di sini Proftpd.config 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 Seperti ini Lalu kita enter Nah, di sini akan masuk Nah, di sini saya sudah membuat User-user yaitu fahnya Jadi struktur kompeten sama seperti yang di atas Dimana kita pertama membuka Tag ht Tag anonimus Di sini Sebagai anonimus login nantinya Yang akan dilakukan Anonimus Slash home Slash Slash Di sini kita akan masukin folder Nama foldernya berbagi Tutup Kemudian di sini kita masukin user-nya yaitu Udin Dan user alias Yaitu Anonimus Udin Nah, kita tutup Tag anonimus-nya Seperti ini Nah, setelah selesai kita save Setelah itu kita akan mencoba melakukan Login Tapi sebelum kita login Kita akan nge-restart dulu Pro-ftpd-nya Dengan cara Slash Etc Slash Ini Dot d Slash Pro-ftpd Restart Seperti ini Seperti Oh, ternyata ada Kesalahan di sini Anonimus Kurang M-nya Seperti ini Lalu kita coba restart Nah, sudah selesai di restart Di sini Kita akan mencoba langsung Di sini saya akan mencoba IP Di sini 102 Lalu kita akan melakukan FTP 192.168.56.102 102 itu adalah IP dari FTP server-nya Enter Di sini sudah connect Kita akan masukkan nama Udin Dengan password 1234 Nah, di sini sudah masuk ke FTP Dengan username Udin Dan sebenarnya sudah komplit transfer-nya Untuk Konfigurasi dan penginstalan FTP server Hanya seperti itu saja Kalau kita mencoba ke Visi klien yang Windows Kita buka command prompt Kemudian kita masukkan TP 192.168.56.102 Maka di sini akan Kita masuk Udin 234 Dan bisa berhasil Di sini Untuk keluar dari FTP Kita tinggal Ketik PAY Di sini akan Ketik PAY Seperti itu Untuk Untuk FTP server Hanya seperti itu Ada penginstalannya Sekarang kita akan lanjut Menggunakan HTTPServer Di sini Langkah pertama Hal yang kita lakukan Untuk menginstal HTTPServer Adalah Kita Menginstal Paketnya Yaitu Paket-paket yang diinstal Adalah APA C2 MySQL Server PHP 5 Dan PHP Admin Cara fungsinalnya Sama dengan Penginstalan Pro FTP Pro FTP Dengan APT Get Install 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 Di sini kita akan Menginstal Apat C2 Seperti ini Karena saya sudah Menginstal semua paket Jadi saya akan Menunjukkan langkah-langkah Cara penginstal Penkonfigurasinya Saja Ya Anggap saja Di sini Apat C2 Sudah keinstal Sekarang kita akan Menginstal MySQL Server Nah di sini juga Saya install Tetapi Di dalam Di dalam SQL Server Dia akan Saat Saat melakukan Penginstalan Maka dia akan Muncul Sebuah Halaman baru Dimana Nantinya disitu Kita akan Diminta Untuk Memasukkan Password Untuk Mengakses Routenya Nanti Pada saat Menggunakan PHP Admin Itu Untuk MySQL Seperti itu Nanti akan Ada Halaman Dimana Dia meminta Password Kita Membuat Password Untuk Mengakses Routenya Nanti Setelah itu Kita akan Menginstal PHP 5 Ini PHP 5 Sudah Install Dan sekarang PHP Admin Install Nah Disini juga PHP Admin Dia akan Kita Setelah kita Menginstal PHP Admin Akan Menampilkan Halaman baru Dimana itu Akan menampilkan List-list Webserver Yang akan Dibulangkan Nantinya Langkah baiknya Kita memilih Apache 2 Karena Apache 2 Sudah kita Install Melalui Debian Beberapa Satu Yang lalu Jadi Pada saat Halaman itu Muncul Maka Pilihlah Apache 2 Setelah itu Cobalah Untuk Mengakses PHP Admin Lewat Browser Pertama Kita Cek dulu IP-nya Di sini IP-nya Ada 163 Langsung Kita Mengakses 103 Nah ini 102 Kita Akses Terdiri Setelah ini Ada Kita Akan Akses HTTP 192 168 56 103 Plus PHP My Admin Seperti ini Maka Di sini Ada login Di sini Adalah pada saat Menginstall MySQL Username Maka Dia akan Menampilkan Helaman PHP Admin Seperti ini Kemudian Untuk Mengecek IP Server Caranya Sama Dengan Mengecek PHP Admin Cuma Kita Menghapus Ininya Atau Singkatnya Kita Menggunakan HTTP Plus IP Address Dari HTTP Server Pada saat Pengawalan Yang Tampil Adalah Halaman Itworks Tetapi Berhubung Saya Sudah Mengkonfigurasinya Di sini Ada Projek Teringan Komputer Saya Akan Menunjukkan Caranya Seperti Ini Setelah Ini Baiklah Cara Kita Akan Mengubah Intit Works Itu Dalam HTML Jadi Praktikum Teringan Komputer Seperti Tadi Halaman Yang Saya Akses Tadi Caranya Adalah Pertama Masuk Kedalam Directory Apache Etc Apace 2 Sites Available Jadi Apache Message Oh 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 Di sini Salah Nah Di sini Sudah Muncul Sudah Masuk Sudah LS Di sini Terdapat 3 file Awalnya Hanya Ada 2 file Yang tersebut Hanya default Dan default SSI Nah Praktikum Di sini Kita Buat Di mana Jika kita Pico default Makanya yang akan tampil adalah Web seperti ini Di sini Kita akan menggantinya Dengan cara Kita akan mengkopi file default ini Dengan cara default Kemudian kita Rename Jadi Praktikum Berhubung saya di sini Sudah melakukannya Jadi kita tinggal Masuk saja Jadi Pico Praktikum Lalu Mengganti server adminnya Dari Localhost Webhost Jadi Nama Ad Praktikum.com Kemudian server namenya Kita tambahkan Jadi Praktikum.com Dan server aliasnya Itu www Praktikum.com Seperti ini Jika sudah selesai Maka Tinggal Exit Lalu Kita akan Mengaktifkan Praktikum.com Dan Menonaktifkan Default PHP Default File default Cara untuk Men-disable Default Caranya itu Dengan cara A2 Dis-Site Atau Dis-Site Default Lakukan itu Dan A2 N-Site Untuk Men-enable Atau Menghidupkan File praktikum Seperti ini Setelah Semuanya selesai Maka Lakukan Restart Akulah Restart Terhadap Si Servicenya Lalu Setelah selesai Maka Kita akan Mengganti File Works Menjadi Praktikum Dari Komputer Caranya Yaitu dengan Artigo Slash Far Slash Wayway Slash Index Dot HTML Seperti ini Maka disini Akan Lanjut Body Dari HTML Kita Ganti Yang awalnya Dari Itworks Menjadi Praktikum Dengan Komputer Setelah Selesai Maka Lakukan Save Dan Lakukan Pengecekan Lagi Dengan IP HTTP Kalian Maka Yang Tampil Bukan Lagi Ebox Melainkan Praktikum Menjadikan Komputer Itu Saja Untuk Konfigurasi HTTP Servernya Sekarang Kita Akan Masuk Konfigurasi Penginstalan Dari DNS Server Jadi Untuk DNS Servernya Sendiri Untuk DNS Servernya Alat Yang Dibutuhkan Adalah Aplikasi Bind 9 Bind Itu Merupakan Singkatan Dari Vertley Internet Nand Domain Dimana Itu Nama Domain Yang Kita Gunakan Untuk Mengakses HTTP Dan FTP Nah Untuk Itu Kita Perlu Menginstal Terlebih Dahulu Sebelum Kita Melakukan Install Lakukan Konfigurasi Dulu Atau Edit Dulu Host Dengan Cara Ico Slash HTC Slash Host Disini Kita Kita Akan Mengganti Disini Awalnya Adalah PHP Admin Yaitu 127 127 0 1 0 Seperti Itu Kemudian Disini Adalah Nama Dari Rootnya Yaitu Misalnya Di Dalam Kasus Saya Yaitu Zul Disini Kita Ganti Jadi IP Dari Si DNS Server Yaitu Disini Saya Ada 104 Kemudian Masukkan Server1 .praktikum.com Dan Server1 Disini Setelah Melakukan Itu Server Praktikum.com Ini Merupakan Hostname Sederhana Server1 Itu Merupakan Alias Atau Canonical Seperti Di Pocok Ini Di Bawah Server1 Itu Merupakan Alias Kemudian Kita Akan Mengedit Hostname Terimanya Juga Tico Slash Ptc Slash Hostname Enter Disini Kita Akan Mengganti Yang Awalnya Adalah Route Kita Ganti Jadi Server1 .praktikum.com Kemudian Kemudian Lakukan Yang Namanya Reboot Yaitu Reboot Seperti Ini Untuk Merestart Agar Nantinya Bisa Tahu Perubahannya Dimana Saja Yaitu Di Username Server Ini Akan Dikan Yang Misalnya Dari Nama Zul Akan Dikan Dikan Di Server Satu Seperti Itu Lalu Setelah Itu Lakukan Kita Akan Menginstall Bind Nya Yaitu Dengan Cera APT Get Install Bind 9 Seperti Ini Karena Disini Saya Sudah Menginstall Nya Maka Dari Langsung Seperti Ini Anggap Sudah Terinstall Lalu Setelah Itu Kita Akan Mengkonfigurasikan Si Buy Ini Dan Kita Akan Menambahkan Zona Zona Praktikum Yang Merupakan Awalan Dari Zonanya Dengan Cara Yang Pertama Adalah Pico Slash Etc Slash Bind Slash Name Dot Conf Dot Local Kita Mengakses Name Konfigurasi Lokal Ini Dan Kita Tambahkan Seperti Seperti Di bawah Ini Yaitu Zon Praktikum Dotcom Type Master File Etc Bind Db Praktikum Seperti Ini Nah Untuk Db Praktikum Dotcom Ini Awalnya Tidak Tersedia Jadi Saat Itu Kita Akan Membuat Db Praktikum Dotcom Db 192 Caranya Seperti Caranya Bagaimana Kita Akan Lanjutkan Setelah Melakukan Konfigurasi Tersebut Maka Kita Akan Masuk Ke CD Bin Etc Slash Bind Disini Kita LS Disini Awalnya Tidak Ada Db Praktikum Dotcom Dan Db 192 Melainkan Hanya Db Lokal Dan Db 127 Dimana Nantinya Db 127 Dan Db Lokal Ini Kita Copy Dan Ganti Dengan Masing Praktikum Dotcom Dan 192 Caranya Yaitu Kita Akan Coba Kita Akan Copy Db Lokal Menjadi Db Praktikum Dotcom Seperti Maka Dia Akan Membuat Db Praktikum Dotcom Melalui File Db Lokal Begitu Juga Dengan 192 Seperti Itu Setelah Selesai Melakukan Copy Dan Mengedit Waktunya Kita Akan Mengakses Db Praktikum Dotcom Db Praktikum Dotcom Dotcom Dia Masuk Seperti Di sini Kodb Dot Praktikum Dotcom Nah Seperti Ini Kita Akses Server 1 Dot Praktikum Dotcom Di sini Kita Ganti Dari Server 1 Dot Praktikum Dotcom Admin Server 1 Dot Praktikum Dotcom Kemudian Kita Masukkan Server 1 Dot Praktikum Dotcom Lalu IP Address Dari DNS Server Di sini Sebagai server 1 Dan lain-lain Seperti Ini Untuk Settingan Konfigurasi Dari Db Praktikum Dotcom Lalu Untuk Pico Db 192 Hampir Sama Dengan Db Praktikum Dotcom Tapi Di sini Settingan Yang Di Sininya Adalah IP Address Yang Dibalik Dimana Huruf Angka Akhiran Jadi Angka Awalan Misalnya Dari 192 168 111 Maka Kita Blok Balik Jadi 111 168 Seperti Itu Kemudian Di sini Kita Masukkan Server Praktikum Dotcom Lalu Setelah Semua Sudah Selesai Untuk Exit Save Lalu Kita Keluar Dulu Kemudian Kita Akan Membuka Pico Resolve Dotcom Resolve Dotcom Ini Kita Akan Konfigurasikan Search Nya Search Maksudnya Di sini Adalah Pada Saat Melakukan NS Lookup Untuk Kita Melakukan Keyword Yaitu Seperti Praktikum Dotcom Atau Mencari Dengan NS Lookup Satu IP Address Seperti Seperti Itu Di sini Kita Banti Search Praktikum Dotcom Dan Nameserver Yaitu 192 192 192 24 Yaitu IP Address Dari Server Ini Sendiri Setelah Semua Dilakukan Lakukan Restart Terhadap Bind 9 Dengan Fpc Dari ini Slash Bind 9 Restart Setelah Slash Restart Barulah Kita Coba Menggunakan NS Lookup Saya Pertama Kita Masuk Dulu Ke EPC Slash Bind Ya Olof NS Lookup Pertama Kita Tualang Praktikum Dotcom Yaitu Searching Tadi Di Resoft Nasper Ini Akan Muncul Kemudian Kita Lakukan Dari www.praktikum.com Muncul Juga Kita Lakukan IP Address 68 68 56 104 Muncul Juga Kita Coba Melakukan DIC Seter Menggali Praktikum Dotcom Seperti Ini Kita Coba Melakukan DIC Seperti Itu Saja Untuk Konfigurasi DNS Server Selanjutnya Kita Akan Melakukan Integrasi Terhadap Kita Melakukan Integrasi Terhadap HTTP Server FTP Server Dan DNS Server Dan Juga PC Client Disini Kita Akan Melakukan Integrasi PC Ini Dan Mencoba Mengakses Apakah Nanti Bisa Kita Mengakses Domain Praktikum Dotcom Dan Menampilkan HTTP Seperti Itu Pertama Kita Buka Terlalu Kalian Server Baik Kita Akan Coba Login Melalui Debian Yaitu PC Client Terima Setelah Kita Mengatur Dulu Agar Debian Bisa Menerima DNS Server Servernya Kita Masuk Plus Biasor Lalu Kita Cek Nano Slash Net Slash Slash Interfaces Dan Kita Coba Menggunakan PC Client Disini Comment From Untuk Mengakses DNS Server Jadi Caranya Pertama Kita 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 Kepungi Kontrol Panel Terlebih Dahulu Untuk Melakukan Setting IP Address Dan DNS Address Network Seri Center Kemudian Change Adap Setting Disini Kita Kita Menggunakan Filter Host Only Dan Kita Akan Mencari IPV D4 Sini Property Sini Kita Gendang Jadi 104 Untuk IP Address DNS Server To Close Lalu Kita Coba NS Lookup Praktikum .com Nah Disini Sudah Bisa Tampil Coba Semua Dulu Menggunakan IP Address Nya 5604 Disini Sudah Bisa Menggunakan PC Windows Punya Nah Kita Akan Coba Menggunakan Client Untuk Untuk PC Client Kita Akan Mengatur Terlebih Dalam Di DNS Name Server Nano Slash FH Slash Network Slash Inter Faces Disini Disini DNS Server Name Server Nya Udah IP DNS Nya Setelah Kita Bisa Save Lalu Kita Akan Masuk Kedalam Resolve Ns Config Dengan Cara Pico Slash Etc Slash Resolve Dot Conf Nah Disini Kita Akan Mengganti Name Server Nya D 104 Sesuai DNS Nya Tadi Kita Save Lalu Kita Tentro Menggunakan NS Lookup NS Lookup Kum Dot Com Nah Disini Sudah Muncul Yang Tandanya Berarti Sudah Berhasil Terhubung Coba Dengan IP Nya Nah Semua Sudah Terhubung Lalu Kita Akan Mengkonfigurasi Tiga Server Ini HTTP HTTP Server Dan NS Server Agar Bisa Di Akses Di Web Browser Dengan Client Caranya Seperti Berikut Baik Sekarang Kita Akan Menurutkan Konfigurasi Untuk DNS Server Agar Terhubung TTP Dan FTP Caranya Ya Ini Adalah Kita Masuk Kedalam Direktori Bind Lalu Kita Akan Membuka Pico BB BB Dot Practicum Dot Practicum Dot Com Disini Kita Akan Mengubah IP Adres Ini Menjadi FTP Dan HTTP Caranya Itu Kita Akan Disini MS Pasal Opat Kom Kemudian Kita Lanjutkan Dengan IP Disini Kita Mengganti Dari IP DNS Kita Akan Mengganti Jadi IP Dari HTTP HTTP Sendiri Adalah 103 Kemudian Untuk Data Disini Kita Mengganti Server Satunya Menjadi Data Lalu Kita IP Adres Adalah FTP Server Yaitu Disini FTP Server Dari 102 Kemudian WW Disini Kita Menggantinya Server 1 Ini Kita Menjadikannya IP Adres Dari HTTP 192 168 56 103 Seperti Ini Kemudian Untuk Server Satunya Disini Kita Masuk Server 1 In Kemudian CNAME Dan WW Seperti Ini Lalu Kita Save Yes Kita Save Setelah Itu Kita Akan Membuka DB192 Juga Untuk Membukan Settingan Yang Sama Kurang Lebih Sama Setel Pico DB192 Ini Oke Disini Kita Menambahkan IP Address Dari FTP Dan HGTP Disini Kan Tadi IP Terbalik Dibalik Sengaja Ini Kita Melakukan Hal Yang Sama Yaitu 102 Untuk FTP Kemudian 56 Kemudian 168 Dan In Lalu TTR Kemudian Disini Kita Masukkan Data Dot Raktikum Dot Kom Lalu Disini Adalah Http Yaitu 103 56 168 L In TTR Lalu Raktikum Dot Kom Raktikum Dot Kom Seperti Ini Jangan Lupa Titik Disini Setelah Itu Kita Save Lalu Kita Akses Melalui Website Baik Setelah Kita Nakutkan Semua Konfigurasi Kita Akan Langsung Mengatest Melalui Browser Untuk Mengakses Yang Pertama FTP Lalu Praktikum Dot Kom Ya Langsung Kita Buka Browsernya Kita Akan Mencoba Menggunakan FTP Yang Contoh Dari Praktikum Data Praktikum Data Praktikum Data Praktikum Data Praktikum Data Praktikum Lakukan RT Praktikum Praktikum baik itu dia untuk praktikum tiga servernya untuk kesimpulan sendiri yaitu kesimpulannya adalah untuk mengakses HTTP dan FTP melalui domain dibutuhkan sebuah server DNS dimana di dalam server DNS tersebut terdapat domain yang berguna untuk mengakses kedua server HTTP baik HTTP maupun FTP sekian video dari saya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh